Tingkatkan iman dan taqwa Ramadan bulan mulia Sambutlah dengan bahagia Marhaban ya Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala nabiyin karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Mirsa Trans TV dimanapun anda berada Dan saudara-saudariku teman-teman sekalian Alhamdulillah hari ini kita telah sampai di hari ketujuh bulan Ramadhan Kita selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mirsa dimanapun anda berada Ada satu rahasia besar Di sekian rahasia yang hanya hadir di bulan Ramadhan Yaitu khusus di hari-hari Ramadhan Allah turunkan satu ayat yang menjamin doa kita akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangkaian ayat puasa di Al-Baqarah 183 sampai 187 Tiba-tiba Allah turunkan ayat 186 Untuk menjanjikan apa yang akan kita bahas dalam episode kali ini Kita buka Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 186 di sebelah kiri paling bawah di Musaf Allah sampaikan Saya tuliskan kalimat ibadinya Saya teruskan Tiba-tiba kata Allah Kalau pada saat malam-malam Ramadhan itu Saat siang-siang Ramadhan Tiba-tiba anda akan dapatkan Banyak diantara hamba-hambaku akan mendekat kepadaku Ayat ini memberikan isyarat kepada Nabi Khusus nanti di bulan-bulan Ramadhan Akan banyak orang datang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang jarang ke masjid tiba-tiba ke masjid Yang jarang baca Quran tiba-tiba baca Quran Yang biasa maksiat tiba-tiba meninggalkan maksiat Serang saya tanya pada anda sampai hari ketujuh ini Apakah ayat ini terbukti? Nampak Ini kalau bukan firman Allah mustahil ini Tapi nampak hakikatnya Tapi yang paling menarik kata Allah Perhatikan kalimatnya Siapa yang datang kepada Allah ini ibad Dalam Al-Quran Kata ibad dibagi pada dua bagian Satu Hamba yang sudah disebut Dengan salih Bernilai baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Contoh Quran Misalnya surah ke-25 Ayat 63 Hamba-hamba Allah yang penyayang Yang baik disebut dengan ibad Kata Allah Ada hamba-hamba Allah orangnya baik Kalau jalan pun Jangankan solatnya Jalannya pun tawadu Tidak sombong Kalau diprovokasi Balasnya pun indah Tidak membalas dengan balasan-balasan negatif Diprovokasi dia balas dengan lembut Hamba yang soleh Yang kedua tidak disebut dalam Al-Quran Istilah ibad Kecuali menunjuk pada hamba Allah yang banyak salah Jadi ada orang soleh Ada orang salah Dan ketika seorang yang banyak salah ini pun mau kembali kepada Allah Maka dia disebut pula dengan nama ibad Buka Quran surah ke-39 misalnya Ayat ke-53 Quran surah ke-39 Az-Zumar Ayat ke-53 Perhatikan kalimatnya Katakan Muhammad pada hamba-hamba aku yang telah israf berbuat dosa Ada orang israf berbuat dosa Jadi kalau gak berbuat dosa tangannya gatel Bohong Sudah Maaf Mencuri Lengkap Mabuk Jadi harian Kalau orang lain berbuat dosa Dia belum Rasanya gak enak Nah itu israf namanya Bahkan kata Allah Kalau ada orang seperti ini mau tawad Jangan putus asa dari rahmat saya kata Allah Kata Allah lihat Orang punya banyak dosa pun Segunung Selaut Sesamudera Aku akan ampuni Kalau dia datang kepada aku Kalimatnya menggunakan kata ibad Khusus untuk Ramadan Tiba-tiba Allah memanggil keduanya Kata Allah Hey hambaku yang soleh yang mau dekat datang Kalau hamba soleh mau ke masjid Gak usah ditanya Emang sudah soleh Yang menarik nih Yang salah Tiba-tiba mau datang Tobat Sujud Nangis Nah pertanyaannya Ketika orang-orang ini datang menghadap kepada Allah Tiba-tiba Allah sampaikan Uji buda Wata da'i Iza da'ani Dua hamba ini Kalau datang kepada aku Pasti akan punya permintaan Yang soleh minta surga Yang salah minta diampuni dosa-dosanya Apa jawaban dari Allah? Kata Allah Kalau keduanya bermohon kepada aku Pasti aku akan kabulkan Tapi pertanyaannya Maaf Banyak orang yang meminta Bahkan di Ramadan Tapi Allah tidak langsung mengabulkan Allah tidak langsung mengabulkan Apa persoalannya? Itu nanti yang akan kita jawab Setelah kita berdiskusi terlebih dahulu Kita diskusi sejenak Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak Ustadz Tadi kata Pak Ustadz Selama bulan Ramadan Jika kita berdoa Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Nah ini permasalahannya Dari Ramadan tahun lalu Saya berdoa sesuatu Sampai Ramadan tahun ini pun Saya berdoakan hal yang sama Belum dikabulkan juga Ustadz Nah kira-kira Apa ya Ustadz penyebabnya doa saya Belum dikabulkan di Ramadan tahun ini? Baik Maaf Boleh jadi Bukan Allah tidak mengabulkan Tapi yang pertama Mungkin Allah menunda Sampai Anda siap menerimanya Dan dibalik penundaan itu Ada pahala mengalir Bukankah orang kalau belum dijawab Minta lagi? Minta lagi? Minta lagi? Saya tanya pada Anda Anda kenal Nabi Muhammad? Kenal di mana? Baik ya Lihat sini Nabi Muhammad minta Dikabulkan doa Supaya Qiblat diarahkan ke Masjid Al-Haram Tadinya ke Palestina Minta kepada Allah Lalu turun Quran surah kedua Ayat 144 Paling kiri sebelah bawah Kata Allah kami sering perhatikan Kamu mengadahkan wajahmu ke langit Minta Minta Baru dikabulkan 17 bulan Dan beliau biasa saja Tidak pernah pasang status Apa Allah tidak sayang saya? Tidak Kenapa Anda baru 7 bulan langsung mengeluh? Paham ya? Kadang-kadang bukan tidak diberi Tapi ada rasa cinta Supaya kita terus memohon Sehingga pahala diberikan Allah ta'ala Adhamdulillah Marhaban ya Ramadhan Ada yang lain? Mas Doni silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada amalan Khusus gak sih Ustadz Untuk bisa buat doa itu mudah dikabulkan Doa kita mudah dikabulkan Baik Bagus pertanyaan Jawabannya ada di ayat ini Ya tadi saya katakan adalah rahasia Dan Anda langsung bertanya pada poinnya Perhatikan kembali ke Quran surah kedua Ayat 186 Perhatikan baik-baik Kata Allah Kalau ada hambaku bertanya mencari-cari aku Katakan padanya aku dekat Ini dalam psikologi berikan harapan Beda kan kalau misalnya saya tanyakan Dimana Mas Doni? Masih jauh belum kelihatan gak ada kabar Dengan yang kedua Dimana Mas Doni? Ini kita sudah mau mulai Ini aktingnya sekarang Lalu dikatakan tenang Sudah dekat kok di jalan Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan? Tenang kan? Maka kata Allah Kalau ada orang mau mendekat kepada aku Gak usah banyaknya aku dekat Memberikan harapan Setelah itu Uji budak Wata da'i idada'an Kalau habaku mau berdoa Apapun yang dia minta selama baik Maka aku akan kabulkan Belum selesai ayatnya Rumus yang pertama Rumus yang pertama Salah Ayo salat Bukan kita panggilan Allah Bukankah adhan panggilan Allah Misal Saya berikan gambaran Maghrib misalnya Jam 17 Lewat 58 Allahu Akbar Allahu Akbar Anda datang Pas Jadi begitu diseru Anda datang Maka saat Anda menyeru Allah pun Allah langsung datang Mengabulkan doa Anda Tapi ada orang yang dipanggil 17.58 Baru datang jam 8 Lewat 17 Dan dia lupa Maka disindir oleh Allah Kamu ini kalau minta cepat Pengen cepat dikabulkan Terus kalau aku lagi minta kemarin Kamu gak datang-datang Kamu siapa Giliran nuntut cepat Giliran dipanggil gak datang Itulah barangkali Rumus yang pertama Ada sekian banyak rumus lagi Nanti kita akan lihat Dalam beberapa keterangan-keterangan yang lainnya Paham sampai sini? Ada yang lain? Silahkan Kalau sudah paham kenapa nanya? Baik silahkan Silahkan Ayo Mas Ari Bismillahirrahmanirrahim Ustaz saya mau tanya nih Jadi Ada waktu-waktu di jabahnya doa Pada saat sholat itu Kalau gak salah Pada saat sujud Pada saat sujud Kemudian pada saat sebelum salam Dan juga mungkin pada saat Setelah azan sebelum ikamah Sebelum salam itu kan ada doa Jauhkan keluarga saya Dari fitnah Fitnah jajal Nah masalahnya kan Doa itu dalam versi bahasa Arabnya Belum apa Kalau saya pakai bahasa Indonesia kan gak mungkin Kalau dalam hati itu Termasuk Boleh juga gak? Baik Pertama Mirza dimanapun Anda berada Khususnya ada Empat Posisi dalam sholat Yang ini langsung diisyaratkan Dalam Al-Quran dan hadith Jika benar posisi itu Anda lakukan Maka seketika doa bisa dikabulkan Posisi pertama dalam berdiri Berdiri Itu nanti Isyarat dari Al-Quran Surah ketiga Al-Imran ayat 38-39 Paling kanan sebelah atas di Musab Jadi Nabi Zakaria pernah melakukan itu Sholat Beliau pernah sholat Dalam berdirinya meminta kepada Allah Supaya diberikan keturunan Padahal istrinya divonis Monofos dan mandul Maaf Divonis secara medis Gak mungkin punya keturunan Beliau kemudian sholat Dahsatnya sholat ketika minta Berdiri beliau Beliau mohon kepada Allah Ya Nabi Zakaria katakan Ya Allah Orang mengatakan Aku gak mungkin punya keturunan Aku hanya minta darimu Yang tidak punya batas Dalam kemungkinan Begitu dikatakan Kau pasti mendengar doa hamba Maka turun jawaban Ayat 39 Maka turun malaikat Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya Allah kasih kabar gembira Anda akan punya anak Namanya langsung dari Allah Yahya Baik ya Jadi posisi berdiri Dijawab kemudian di Quran surah kedua Untuk umatnya Nabi Muhammad Quran surah kedua Ayat 45 sampai 46 Ya Kata Allah Kalau punya masalah Minta pada saya Kalau kita mau minta Rubah kalimat yang menjadi Nasta'in 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 Minta Saya minta Kami minta Ya Allah Nasta'in Kepadamu kami minta Kapan anda baca kalimat Dalam sholat Al-Fatihah Hadis kunsi dari Anas bin Malik Ketika anda membaca Kata Allah Ini perjanjian Antara aku dan hambaku Wali abdi Kalau hambaku benar Berdiri di sholat Sampai bacaan itu Masalah Apapun yang dia minta Aku kabulkan Kalau anda pada saat itu Minta dikabulkan Mau minta apa? Ayo pikirin dulu Nanti saya jawab lagi Kemudian Ruku Ruku dan sujud Ruku dan sujud Ada di Quran surah ke 48 Ayat 29 Paling kanan Agak ke bawah Quran surah ke 48 Ayat 29 Ya Saya agak cepat Muhammadur Rasulullah Walladzina ma'ahu Ashidda'u Anal kufar Ruhamau baynahum Tarahum Rukaan sujudjada Umat nabi Muhammad itu Orangnya baik Tegas pada penyimpangan Anda lihat Mereka rajin sholat Jadi kalau umat nabi Muhammad Kelihatan rajin sholat Kalau ada muslim Siapa nabinya? Muhammad Nabinya siapa? Sholat yuk Sholat kan nomor dua Nomor satu Saya beli mie dulu Itu menunjukkan Itu menunjukkan Ada sesuatu yang salah Nabi Muhammad itu kelihatan Sholat 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 Begitu sholat Ruku sujud Dia minta Kata Allah Orang saat ruku dan sujud Minta Saya kabulkan Hadis riwayat Ibnu Abbas Inna ma akhrabala abdu min rabbihi wawasajid Keadaan terdekat Terhambat dengan Allah Itu saat sujud Faaksiru sujud Atau dalam hadis lain Faaksiru doa Maka perbanyak doa dalam sujud Terakhir Sesaat sebelum salam Itu dalam hadis nabi sallallahu alaihi sallam Silahkan bacakan doanya Kalau tahu doa dari nabi Allahumma ja'al fi lisani nora Wa fi aini nora Wa fi basri nora Wa fi kalbi nora Ya Allah Jadikan wajahku bercahaya Pandanganku ada cahaya Hatiku bercahaya Dan semua terbimbing pada kebaikan Maka tanamkan cahaya dalam jiwaku Yang tidak menjauh darimu Anda bacakan lafadnya Tapi kalau tidak paham Cukup Anda Sampaikan dalam hati Tidak perlu dilafadkan Karena tidak boleh Melafadkan sesuatu dalam salat Di luar apa yang telah dicontohkan nabi Kita simpulkan bahwa Di hari-hari Ramadan Siang dan malam Allah memberikan satu jawaban Dari setiap apa yang sering Kemudian kita adukkan Ramadan adalah bulan untuk berdoa Ramadan adalah bulan Saat doa itu banyak diijabah Dijanjikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perbanyaklah Sujud kepada Allah Perbanyak permintaan Anda Bangun malam-malam harinya Dan mohonkan dengan khusyuh Dan mudah-mudahan Mungkin saat inilah Waktu terbaik Untuk mengabulkan Apa yang pernah Anda mintakan Di masa-masa yang lalu Allahumma taqbal minna Innaka anta s-sambirun alim Watubadayna innaka anta tawabur rahim Allahumma inna ya Allah Allahumma inna ya Allah Syahidna annaka qaribun minna Ya Allah kami meyakini Seperti apa yang engkau firmankan Engkau dekat dengan kami Engkau dekat dengan kami Fabi hadhi lukarabah Allahumma ajib Wastajib dua Maka dengan segala kedekatan Yang telah engkau janjikan Mohon kabulkan Apa yang kami mohonkan Ya Allah kami tidak ingin meminta Kecuali segala kebaikan Yang pernah dipermohonkan Oleh Nabi Muhammad Dan kami berlindung Kepadamu Dari segala apa yang pernah diperlindungkan Rasul Muhammad Ya Allah kami sadar Kami banyak berlaku Maksiat dan dosa Maka kami bermohon Kepadamu ya Allah Di waktu-waktu yang mungkin Mustajab ini Kami tidak mohon banyak Hanya mohon ampuni dosa-dosa kami Supaya kami bisa berhadapan Denganmu di hari kiamat Dalam keadaan yang suci Allahumma bifadlika Subhanarabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wassalamun alal mursalin Allahumma alaqina Birasulika al-mursalin Muhammad SAW Ya Allah Sebagai penutup doa kami Kami mohon Pertemukan kami dengan Rasulullah SAW Di akhirat nanti dengan Rizamu Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Demikian yang kita sampaikan Semoga Allah Mengabulkan dan memberikan Manfaat untuk kita Mirsa dimanapun Anda berada Selamat berbuka Dan semoga Allah Menerima puasa kita Di hari yang ketujuh ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda